Ratusan warga Desa Kosambi Timur Kejamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, Banten Senin pagi melakukan jemur masal dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Bahkan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, salah satu bentuk perlawanan COVID-19, ratusan warga mengibarkan bendera merah putih. Mari bersama-sama kita melawan COVID-19, berdeka! Sebanyak 300 warga di Desa Kosambi Timur melakukan jemur masal di depan kantor Kecamatan Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin pagi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Bahkan dalam melawan COVID-19 serta menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan warga tersebut mengibarkan bendera merah putih. Tidak hanya itu, Kepala Desa beserta warga Kosambi Timur juga melepas sejumlah burung merpati. Hal tersebut dinilai, wilayah Kosambi Timur saat ini sudah masuk dalam zona hijau penyebaran COVID-19 yang sebelumnya pada satu bulan yang lalu masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19 yang mengakibatkan 20 warganya meninggal dunia akibat COVID-19. Ela, salah satu warga, mengatakan berjemur masal ini dilakukan dalam menjaga kesehatan tubuh dan menambah imunitas agar tidak terpapar COVID-19. Tidak hanya itu, warga juga mengibarkan bendera merah putih dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia serta bentuk perlawanan terhadap COVID-19. Sementara itu, Hasan Udin, Kepala Desa Kosambi Timur mendukung kegiatan warganya yang berinisiatif melawan COVID-19 dengan berjemur masal. Tiringnya juga berharap kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan selanjutnya, kami memberikan motivasi kepada masyarakat kami bahwa kami tetap akan melawan COVID-19. Nah, kelihatan hari ini adalah menjemur yang menambahkan imun kepada masyarakat. Ini terlihat antusiasi warga cukup banyak. Ada berapa banyak nih jemur masal ini? Kurang lebih 300-an. Usai berjemur, petugas juga memberikan obat-obatan, vitamin, serta beras dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, AINews, melaporkan.